Intro Kompetisi Jembatan Indonesia 2023 telah memasuki hari keempat. Ini merupakan babak akhir tahap penilaian kategori Jembatan Rangka Baca. Bertempat di gedung Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 8 tim yang merupakan finalis KCI 2023 mulai melakukan proses perakitan jembatan yang pada tahap sebelumnya telah lolos pengukuran dimensi dan berat jembatan. Dengan kerjasama tim, fokus serta detail konstruksi sesuai rancangan serta keindahan jembatan menjadi konsentrasi yang harus mereka selesaikan dalam waktu 3 jam dengan kompensasi waktu tambahan selama 30 menit. Berbeda dengan kategori lomba jembatan model pelengkung, jembatan Rangka Baca berskala ditentukan dapat menahan beban maksimal hingga 400 kg. Ini disebabkan salah satunya karena panjang dari jembatan ini dapat mencapai 6 meter. Jembatan dari tim Abinaya Universitas Brawijaya berhasil menyelesaikan lebih awal dari tim lainnya dengan durasi 1 jam 2 menit. Jembatan ini dirancang dengan memanfaatkan penggunaan teknologi solar panel dan turbin listrik sebagai sumber energi utamanya dengan menelan biaya pembuatan sekitar 7 juta rupiah. Selain dari segi kekuatan dan bobotnya, estetika dari jembatan menjadi salah satu aspek yang dinilai dari rancangan jembatan yang diujikan kali ini. Namun yang tidak kalah penting adalah keamanan dari rancangan jembatan tersebut. Tidak boleh terjadi kegagalan atau tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja pada saat perkonstruksian. Nah itu kan ada sungai ya, jadi dia merakit jembatan harus melewati sungai. Kemudian nanti pada saat dipuji itu harus tidak boleh melewati lanjutan izin. Nah untuk tahun ini ada namanya kinerja jembatan, itu ada rendutan target kita targetkan. Jadi nanti ada hubungannya dengan jembatan yang bagus, yang kokoh, kemudian efisien, beratnya ringan, kinerjanya memenuhi syarat. Terus laksunya juga cepat. Karena kan kita dari jurusan teknik sipil, dan saya juga lebih tertarik khususnya di bidang teknik sipil di bagian jembatan. Satu pelajaran yang pertama kayak saya lebih suka struktur baja, terus yang kedua lebih menantang buat desainnya itu loh. Ada banyak jelisnya, terus fungsinya itu buat menghubungkan lembah, menghubungkan rel kereta api, kayak gitu. Satu kata takkan mati untuk teknik sipil, makin sipil, masuk sipil, kuat. Teknik sipil, teknik sipil. Selama jalannya kompetisi berlangsung meriah, supporter dari masing-masing tim melantangkan yel-yel yang bergemuruh di dalam gedung memberikan semangat untuk tim andalan mereka. Keseluruhan desain jembatan nantinya bakal kembali dilakukan uji materi oleh Dewan Juri sebagai acuan penilaian. Selama empat hari kompetisi ini digelar, Dewan Juri pun melihat bahwa para peserta finalis dari KJI 2023 memiliki potensi yang menjanjikan dalam menjadi perancang jembatan yang mumpuni. Ini telah diantisipasi oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia dengan memasukkan seluruh peserta finalis KJI 2023 ke dalam sistem informasi manajemen talenta nasional. Sistem informasi ini akan memudahkan pendataan talenta muda termasuk di bidang perancangan jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia.